Hai 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 sahabat ceria, berjumpa lagi dengan Kak Sabrina tentunya di program kesayangan kita Dunia Ceria. Sahabat ceria apa kabar kalian semua? Wah Kak Sabrina berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ayo Kak Sabrina mau tanya dong siapa disini yang sangat senang sekali ketika akan pergi ke sekolah? Wah ayo dong siapa nih? Kak Sabrina jadi teringat nih waktu Kak Sabrina dulu masih sekolah. Kak Sabrina sangat senang sekali berangkat ke sekolah karena ketika di sekolah kita bisa bertemu dengan teman-teman dan juga bertemu dengan ibu bapak guru. Selain itu dengan bersekolah Kak Sabrina juga mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menarik yang tentunya nanti membuat Kak Sabrina menjadi anak yang pintar. Nah makanya kalian di rumah juga harus rajin sekolah ya. Oh iya sahabat ceria cerita kita hari ini ada hubungannya lah dengan sekolah. Hmm kalau begitu bosan dong Kak Sabrina membahas sekolah lagi sekolah lagi. Eh tenang karena cerita kali ini berbeda dan jauh lebih menarik dari sebelumnya. Kalian penasaran? Baiklah kalau begitu kita langsung membaca yuk sahabat ceria. Ini dia cerita yang akan kita baca bersama hari ini. Buku ini berjudul Luki Ingin Pintar. Buku ini ditulis oleh Saja Putri dan diilustrasikan oleh Nur Lintang Suminar. Wah sahabat ceria sepertinya hari ini kita akan mendapatkan teman baru yaitu seekor landak. Wah tuh sahabat ceria teman baru kita hari ini saja dia sangat ingin menjadi pintar. Jangan mau kalah ya. Wah tapi bagaimana ceritanya? Apakah yang akan dilakukan oleh Luki untuk menjadi pintar? Kita langsung saja membaca yuk sahabat ceria. Pagi ini Luki sangat sibuk sekali. Ini dia sahabat ceria teman baru kita si kecil landak yang bernama Luki. Hai Luki. Wah sepertinya dia di pagi hari sudah beres-beres nih sahabat ceria. Dia membersihkan lingkungan di depan rumahnya. Wah anak yang baik sekali ya. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Luki. Membantu orang tua kita untuk membersihkan rumah kita. Luki senang mengerjakan semuanya sendiri. Hmm lihat sepertinya Luki kedatangan teman-temannya nih sahabat ceria. Di sini ada si badak, monyet, kijang dan juga burung. Namun ketika teman-temannya ingin membantu Luki menolaknya. Karena ia merasa ia bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tersebut sendirian. Hmm ibu datang untuk mengampiri Luki. Dan ibu berkata, Hei Luki ada kelas baru. Saat Luki sedang membersihkan halaman rumahnya, tiba-tiba saja sahabat ceria sang ibu datang dan memberitahu Luki bahwasannya di sekitar rumahnya tersebut akan ada sebuah kelas baru. Wah pasti sang ibu ingin sekali Luki ikut kelas tersebut. Tetapi Luki menolak masuk kelas itu. Dia merasa bisa belajar sendiri. Waduh tadi ketika ada teman-teman Luki untuk membantu pekerjaan rumahnya, Luki menolaknya. Nah sekarang ketika sang ibu menyuruh Luki untuk masuk kelas, Hmm Luki juga tidak mau sahabat ceria. Keesokan harinya Luki beraktifitas seperti biasanya. Hari ini dia tidak lagi membersihkan lingkungan tempat tinggalnya sahabat ceria. Melainkan dia mencari ranting-ranting kecil untuk dikumpulkan masuk ke dalam guanya. Luki pun kembali ke liangnya. Wah dia benar-benar anak yang rajin ya sahabat ceria. Tanpa disuruh, dia langsung saja mengerjakan pekerjaan rumah. Luki sudah bisa mencari makan sendiri. Luki juga tahu cara melindungi diri. Wah sepertinya Luki banyak sekali tahu berbagai halnya sahabat ceria. Mulai dari membersihkan rumah. Kemudian dia juga merasa bahwa dia bisa belajar sendiri. Dia bahkan juga bisa mencari makan sendiri. Bahkan melindungi dirinya sendiri. Wah banyak sekali kebolehannya. Dia yakin bisa belajar sendiri. Hmm tapi apa iya dia bisa belajar sendiri ya? Jika membereskan rumah mungkin saja ia melihat ibunya yang membersihkan rumah. Oleh karena itulah dia bisa membersihkan rumahnya sendiri. Tapi kalau masalah belajar ini apakah dia benar-benar bisa belajar sendiri? Luki mendengar celotean sahabat ceria. Luki penasaran. Luki pun mengintip keluar. Hmm dari luar tempat tinggalnya ia mendengar ada beberapa teman-temannya sedang bercakap-cakap. Kira-kira mereka senang membahas apa ya? Hmm mereka sedang apa? Benar saja ketika Luki keluar dari rumahnya ia mendapati teman-temannya yakni badak, munyit, kijang dan juga burung sedang bercakap-cakap di area rumahnya. Wah Kak Sabrina jadi penasaran nih. Dari tadi sepertinya perbincangan mereka sangat seru sekali. Kira-kira mereka sedang membicarakan apa ya sahabat ceria? Luki selalu sibuk mengerjakan semuanya sendiri. Meski ada kelas baru Luki lebih suka sendiri. Makan sendiri, belajar sendiri, melindungi diri sendiri. Tiba-tiba terdengar celotean Luki jadi penasaran. Saat Luki sedang berada di rumahnya, Luki mendengar ada suara di depan area rumahnya. Dia pun mengintip untuk melihat ada apa sih di depan rumahnya. Oh ternyata di depan liangnya ada teman-teman Luki sedang berdiskusi mengenai suatu hal. Sepertinya teman-teman Luki ini berdiskusi sangat seru sekali. Kak Sabrina jadi penasaran nih bagaimana kalau kita lanjutkan saja. Yuk sahabat ceria. Oh ternyata mereka sedang belajar bersama. Hmm belajar bersama? Belajar apa ya? Luki berusaha memahaminya. Oh Luki tak paham. Luki sedih. Nah itulah kenapa Luki tidak paham. Karena Luki hanya memperhatikan teman-temanmu dari dalam goa. Coba sekarang kamu keluar dan hampiri mereka. Kamu ikut berdiskusi dengan mereka dan ikut bermain dengan mereka. Sila, bela, owa, dan eagle datang. Hmm sepertinya teman-teman Luki menyadari bahwasannya sedari tadi Luki memperhatikan mereka semua. Sampai akhirnya teman-teman Luki ini pun menghampiri rumah Luki. Luki ingin bisa seperti mereka. Luki berusaha. Namun Luki tidak bisa. Ayo Luki. Dari tadi kan kamu selalu berkata bahwa kamu bisa mengerjakan banyak hal. Jangan takut. Gabung saja dengan mereka. Dan kali ini pun kamu pasti bisa belajar bersama dengan teman-temanmu. Mereka mengajak Luki keluar. Luki mau mengikuti teman-temannya. Perlahan namun pasti sahabat ceria Luki pun mulai percaya kepada dirinya. Dan ia pun memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya dan mengikuti teman-temannya. Sekarang kita lihat ya apakah Luki berhasil untuk belajar bersama dengan teman-temannya. Mereka semangat mengajari Luki. Luki jadi mengerti. Perlahan-lahan nih sahabat ceria. Walaupun di awal tadi Luki sempat meragu apakah dia bisa mengikuti pelajaran dari teman-temannya. Eh ternyata pelan-pelan Luki mengerti nih sahabat ceria. Batu-batu disusun dari paling kecil hingga paling besar. Hore Luki bisa. Kini Luki merasa pintar. Tuh kan Luki karena kamu berani untuk belajar. Sekarang kamu tahu bahwa kamu juga bisa menjadi pintar sama seperti teman-temanmu. Sahabat ceria di rumah juga jangan mau kalah ya untuk selalu belajar agar menjadi pintar. Teman-teman Luki sedang belajar bersama. Mereka mengajak Luki untuk belajar bersama. Semua bersemangat untuk mengajari Luki. Luki pun jadi mengerti dan Luki semakin pintar. Wah beruntung sekali ya Luki memiliki teman-temannya yang sangat baik. Walaupun Luki tadi sempat malu untuk bertanya dan ikut gabung dengan mereka. Teman-temannya menyadari bahwa Luki juga harus ikut belajar bersama mereka. Kini Luki pun menjadi pintar sama seperti teman-temannya. Nah sahabat ceria apa yang dilakukan oleh Luki sebelumnya jangan kalian tiru ya. Jangan malu untuk bertanya jika ada sesuatu hal yang ingin kalian ketahui. Ada pepatah lho yang mengatakan bahwa ketika kita malu untuk bertanya maka kita akan sesat di jalan. Wah jangan sampai ya. Sayang sekali sahabat ceria sekarang Kak Sabrina harus pamit dulu. Karena ternyata 15 menit berlalu Kak Sabrina menemani sahabat ceria di rumah. Eh jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini kalian harus rutin membaca ya minimal 15 menit setiap hari. Sahabat ceria jika kalian ingin menyaksikan berbagai tayangan dari dunia ceria langsung saja kunjungi Youtube channelnya Daikids. Jangan lupa ya di subscribe, like dan juga komen. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Daikids untuk mendapatkan informasi seputar program anak di Daikids. Sahabat ceria sekarang Kak Sabrina pamit ya. Nanti kita bertemu lagi kok di episode selanjutnya dengan cerita menarik lainnya. Dadah sahabat ceria. Luki selalu sibuk mengerjakan semuanya sendiri. Meski ada kelas baru, Luki lebih suka sendiri. Selamat mengerjakan tuba, kasih telah menRI. Selamat mengrat. Nanti temanłu keselahat ceria. Luki semua ini ternyata. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan suara baru. Sampai jumpa. Terima kasih teman-tepa. Terima kasih.